Murder Drones episode ke-7 sudah publis hari ini, gila, keren banget Sebelumnya, Uzi, Anne, V, dan Tessa masuk ke laboratorium bawah tanah untuk menyelidiki apa yang terjadi Mereka bertemu dengan musuh lama ibu Uzi serta pasukan Sentinel yang sangat ganas V meninggoy dicium sama Sentinels dong Kamu bisa tap tombol di atas untuk nonton videonya Kali ini, Uzi akan mengetahui fakta sebenarnya mengenai sosok mengerikan yang ada dalam dirinya Apakah Uzi harus dibunuh agar alam semesta tetap aman? Ayo, like video ini kalau kamu ingin Uzi tetap hidup Dan komen aku sudah like biar Uzi dan Anne tetap bisa bacaran Semua episode Murder Drones sudah El Prana bikin nih, link ada di kolom deskripsi ya Berlukan nonton! El Prana mendengar sesuatu teman-teman Oh, oke Ini gereja katedral Ih, apaan tuh di dalam situ tuh? Lab Space for Rent Ini yang Sentinel yang ada di episode kemarin Oh, ternyata gereja katedral ini disewakan untuk laboratorium Oke Kenapa dipakai laboratorium ya? Ih, itu Apaan? Nori? Nori itu kan ibunya Uzi Waduh, apa yang terjadi dengan ibunya Uzi? Oke, Dr. Chambers Tunggu dulu Lah Eh, anak magang Ternyata dia salah ambil baju woy Ternyata itu bajunya dokter Parah nih anak magang nih Ibunya Uzi terbebas teman-teman Ih, merinding banget gak sih? Kenapa dia jadi monster ya? Wih, langsung ganas gitu Jadi brutal Oke Ditahan dengan gaya gravitasi Biar dia gak bisa kemana-mana Woh Tunggu dulu Kalau gak salah Itu entitas yang ada di dalam ibunya Nori Mirip seperti entitas yang ada di dalam tubuhnya Uzi Iya gak sih yang ada di episode sebelumnya itu loh Ih, merinding banget Oke Jadi sebenernya si Nori punya Uzi ini juga Juga kayak terjangkit gitu loh Terus apa yang terjadi selanjutnya? Dia bawa salib Eh, itu USB gak sih? Salibnya kayak USB gitu Oke, kalau gitu Oke, si dokter Chambers gadungan Disuruh keluar katedral Untuk cari orang yang namanya Yeva tadi Robert yang namanya Yeva teman-teman Merinding banget gak sih? Itu si Nori Ih, aku takut banget Oh Ya ampun Itu si Sentinelnya juga ganas lagi Dia masuk ke dalam gua Oke, apa yang akan terjadi setelah ini? Ada di dalam locker Oke, 048 Yeva Di dalamnya ada Harusnya ada robotnya sih Ah, ini dia robotnya Oh, jadi dia di non-aktifkan di dalam locker Saat dibutuhkan dihidupin lagi teman-teman Oke Si Yeva dibawa sama dokter Chambers gadungan ini Dan Loh Loh Sentinelsnya kabur Waduh, apa yang terjadi sih ini sebenernya? Oke, semuanya sepertinya masih terkendali gitu loh Oh Itu tadi si Nori Kayaknya Lah Gimana sih ini si Yevanya malah ketinggalan di luar Ngaka Tapi ada darah di mana-mana guys Ih, merinding banget Oke Jangan ragu-ragu dong Oh, itu-itu salib yang tadi gak sih? Oke Itu salib yang tadi Yang ada USB-nya gitu loh Lu ada yang terluka Kasian banget Itu ternyata Entitas yang ada di dalam tubuhnya Nori Dia bikin kayak lubang cacing gitu Oh my god Ya ampun Ternyata yang ada di dalam katedral itu Semuanya udah meninggoy Itu Itu USB-nya Aku merasa kalau yang ada di dalam USB salib itu tuh Waduh, itu si Nori Norinya masih hidup Itu dia Lihat deh Itu salib yang sedang dipegang sama dokter Chambers Gadungan Sepertinya itu adalah USB yang berisi antivirus Yang dapat digunakan untuk menyembuhkan Nori temen-temen Oh, dia disebut sebagai solver Virus entitas yang berbahaya itu yang merasuki tubuh Nori Disebut solver temen-temen Kayak absolut solver kekuatannya si Uzi gak sih? Astaga, ternyata gitu toh Oke, salibnya udah ketemu Lah, ini siapa? Ini kater baru lagi nih Siapa lagi woy? Sepertinya makhluk kecil ini Dia mengumpulkan barang-barang yang penting deh Untuk mengalahkan si solver itu tadi Untuk selanjutnya Karakter entitas virus yang merasuki tubuh Uzi maupun Doll Kita sebut sebagai solver ya temen-temen Jadi sepertinya si solver ini bahaya banget gitu loh Dia bisa membuat robot ataupun entitas lain tuh Jadi kayak monster gitu Dia bawa pink ace mau nambang kemana? Mau nambang kemana bu? Waduh udah kayak Minecraft nih Ya ampun Oh, itu lift yang ada di episode kemarin Oh, oke Jadi kemarin itu Sisa, Tessa, Uzi sama si N Soalnya V-nya meninggoy Dicium sama Sentinel Kan si N banget ya Oke Terus Mereka terjebak di bawah sini Dan harus mengeksplorasi daerah sini temen-temen Sudah coba diledakin tapi gak bisa Si N buka jalan Oke Uzi Tolong Tunain solvermu Iya, bantuin Uzi pake solvermu Eh Eh Kena Ya Tuhan Si N jahat banget tuh Liat tuh Si Uzi sampe berdarah Karena kena batu Tunggu deh loh Berdarah Lah, sejak kapan Uzi bisa berdarah Seperti darah manusia Maaf ya N Oh, tenang Tenang Gak apa-apa Uzi Maafin aku ya Udah Cukup N Setelah beres dari sini Baru kita selamatin V Oke Oh my god Uzi Mending kamu nunggu disana dulu ya Ini si Tessa kayak terselubung gitu loh Karena kan di episode sebelumnya Tessa mengajak N Untuk sama-sama membunuh Uzi Sebelum Uzi meraja rela Dan menghancurkan planet temen-temen Ada kotak disitu Robot kan suka kotak Kau kira kucing Oke Apakah ini saatnya Untuk kalian berdua membunuh Uzi Ya aku kasian banget Mungkin Ada beberapa hal disini Yang kamu mau lihat Aduh Aku kok jadi takut sih Aduh Ini ada apa sih sebenernya Gak ada Kita belum tau lengkapnya sih Tapi Kami gak bakal nyakitin kamu kan Oke Tuh Tuh kan Si Uzi jadi takut N Tuh Si Uzi jadi ngerasa dia akan disakiti Akan diserang Loh loh Itu kekuatan apaan Kayak lubang cacing Kayak lubang hitam Tulisannya nul temen-temen Langsung meledak dong Keren banget kekuatannya Si solver yang ada di dalam tubuh Uzi ini Ayo Uzi ikutlah dengan kami Tapi Uzi nya udah mulai ragu lah Sama si N lagian N kayak gitu banget sih Oke Ini ada di Oh ini ada di luar Kamu gak ngasih tau Kenapa kita mondar-mandir begini Soalnya Oke Ini bestinya si Jay gak sih Oke Terus apa temanmu itu tertarik Soal bola juga Atau dia Lah Kok Kok gravitasinya ilang di planet Lah Apa yang sebenernya terjadi Oke Oh itu kalau gak salah Pesawatnya si Tessa sama Jay gak sih Oh iya itu si Jay Dia kayak cari sesuatu gitu loh Itu ada hubungannya gak sih Sama yang lagi kamu cari Itu kan best timu Gak salah lagi Ngakak Terus Apa yang terjadi lagi nih Oh Oke buting ulang Si N kembali tersadar temen-temen Uzi Uzi Ya Uzi nya ilang Kalian berdua terpisah Lah si Tessa mana Waduh kasihan banget si N Tertimpan runtuhan Aku emang Antes dapet ini-ini Oke dia mau moton tangannya Eh Apaan tuh Itu apaan Itu si V gak sih Kok Ufi masih hidup sih Oke Eh ada apaan nih Eh tunggu dulu Ini Ini Si Nori gak sih Bunya Uzi gak sih Oh bukan bukan Atau ini si Eva Oh itu geleja katedral Yang di awal tadi loh temen-temen Wah parah sih Aduh aku jadi penasaran banget nih Sebenernya apa sih yang terjadi Oh Oke Itu lubang menuju ke Sarangnya solver kah Oke mantap Udah dapet lentera Kita akan liat Uzi akan mengeksplorasi Ke arah mana Aku kangen Oh Makasih hantu Tambang trauma ku Aku bisa denger ku Kamu itu Alasan utama Kenapa aku mau tinggal Mempertahanku Eh tunggu dulu Tunggu dulu Itu Itu si V kayak dikontrol gitu loh Sama si solver Entitas solver Yang berubah jadi monster Ya ampun merinding banget Dia bisa berubah jadi Segala macam bentuk temen-temen Terus Kamu selalu Terus kejutan Ih melinding banget Ditarik dong Sama entitas aneh itu Apa aja Ih Ya Ini si N Di masa lalu kah Iya itu si Madadulan selainnya Yang saling bunuh-membunuh Saling membunuh Kalau ini robot pekerja Tuh kan Ini di masa lalu temen-temen Oh dia diperlihatkan Sama masa lalunya Yang suka membunuh Tuh kan Lihat ya Itu dibantu sama Entitas menurutkan tadi Oh Jadi awal mulanya kayak gitu Oh I see Makasih ya Udah nyiapin planet ini Buat aku Ayo makan Terus Lah ditarik Tadi kan si V Tiba-tiba berubah jadi scene dong Oke Udah sampai Di runtuhan katedral Temen-temen Ayo masuk Uzi Di dalam situ Ada rahasia yang perlu Kamu ketahui Oke 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 beneran masuk nih Ada apaan di dalam nih Oke Si Uzi Menggunakan kemampuan terbangnya Nah itu Lubang cacing Lubang hitamnya Di dalam situ Ada apaan Ada sarang Loh Eh itu Ada kayak lagu gitu Oh itu punyanya Si mahluk kecil tadi itu Loh Yang lucu itu tadi loh Yang bawa pick ace Kayak Minecraft Oke Oh Ini Video rekaman Yang ditonton Di awal tadi Oke dia tonton Si Uzi tonton Mantap Sepertinya Uzi udah mulai tau Fakta sebenernya Gimana Fakta kasus Mengenai ibunya Nori Si M dia ditarik Temen-temen Wah ternyata Entitas ini Entitas yang bernama Solver ini tuh Berbahaya Selain dia bisa Memanipulasi pikiran Orang lain Ataupun robot lain Dia tuh bisa kayak Punya bentuk PC Gini loh Yang sangat seram Lah ini fix ace Oh ketemu sama Makhluk kecil tadi Iya lah Boleh juga Yuk guys Oke Diselamatin Tapi makhluk kecil itu Siapa Hmm Oke Waduh Dasar ya Blow out banget si N Aku nyari drone yang namanya Kan Oke Oh Oh Dia cari Kan Ayahnya Uzi Apa yang terjadi Dari mana kamu kenal anak aku Huh Oh Jadi Gimana cara Kenapa gak tangan pistol aja sih Juga tendangan Mereka berdua ngapain sih disini Oh mereka berdua Mau masuk ke sarang Murder Drones Tapi ada apa Di dalam situ Si Si Jack kayak terburu-buru gitu Hmm Ada apa ya di dalam sana Terus Oh ini Bagian dua Cek sekeliling Tuan Dorman Tapi pak Murder Drones Itu pengaruh buruk Menghancurkan jalan hidup planet ini Istriku Dan putriku yang punya kesukaan lain Selain kanibalisme Dan Nightcore Loh Hilang lagi gravitasinya Ini akhir jaman Hahaha Kalau isi lemari istriku benar Planet ini bakal nyoba buat melahap kita Oh jadi sebenernya Si Mr. Kandorman ini Dia udah tau Sebenernya rahasia tentang dunia ini Itu gimana Jadi dia selama ini tuh Gak ngasih tau uzi Itu untuk melindungi uzi Temen-temen Oh ini locker yang Sebelumnya gak sih Yang ada Yevanya itu loh Tapi Tessa dia ini ngapain sih Sebenernya aku tuh curiga banget loh Sama si Tessa Dia pake sidit jari Karena dia kan manusia Terus Oke Itu ada Nori Ada Yeva Apa yang terjadi sebenernya Dilegakkan dong Kayak mau menghilangkan bukti Dengan sengaja gitu loh temen-temen Coba deh Kamu tulis teori versi kamu ya Di kolom komentar ya Kita cari tau bareng Loh Patch? Si girl ini Berdengar sama Tessa Untuk memperebutkan patch Jadi salib yang USB itu disebut sebagai patch Kalau menurut El Prana Patch itu tuh kayak semacam antivirus gitu loh Untuk menstabilkan kondisi solver entitas Yang ada di dalam tubuh doll maupun uzi Oh my god Aku udah curiga sih Abis mereka motong sinyal aku terus 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 Ini merinding banget loh Tuh Berdarah Si doll juga berdarah Sama seperti uzi Oh my god El Prana sudah mulai paham Jadi sepertinya Si Nori Itu kan dia Kerasukan sama entitas Entitas solver Begitu juga dengan Yeva Dia itu juga punya kemampuan solver Otomatis ada entitas virus itu juga Di dalam Yeva Kedua karakter ini tuh memiliki anak Yeva punya anak namanya doll Yang karakter yang ini nih Kemudian yang Nori punya anak namanya uzi Karena melanjutkan keturunan Akhirnya kedua anak itu Sama-sama kerasukan sama entitas solver Kalau kerasukan ini terus dibiarkan terus menerus Dan kekuatannya dibiarkan tidak stabil Maka tubuhnya akan digerogoti Menjadi bagian tubuh yang hidup Mirip seperti makhluk hidup Udah gak kayak robot lagi Makanya itu kalau dia terluka Udah mulai berwarna merah seperti darah Udah gak kayak oli hitam lagi temen-temen Kedua nilamatin kamu ya Iya nilam Liding banget ya sih ceritanya Oke Siapa juga yang butuh kamu Aduh Aduh kasihan banget Loh Kok ngilang Kok ngilang Terus Apa yang terjadi Kenapa kau jadi merinding banget Tessa sebenernya kamu apa Oke gak ada Aman temen-temen Wah Elfana takut banget Eh ada suara langkah kaki Ih apaan tuh Loh 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 Eh cepetan buruan diserang Ah Ya ampun Tessa apa yang terjadi dengannya Oke Nah ini loh itu adalah patchnya Diselamatin sama Yeva temen-temen Oke mancap Mancap ke kepalanya Ke kepalanya si Nori Jadi kalau patch ini tertancap di tubuh robot Maka nanti patchnya ini akan bekerja sebagai antivirus Untuk menstabilkan kondisi abnormal yang ada di dalam entitas solver tersebut Karena kan entitas solver itu kan mirip seperti virus Jadi harus dikasih antivirus biar sembuh Harapannya sih gitu Oke Aduh Tuh kan mati kan beneran kan Si Nori semakin stabil Tapi aduh itu tadi Kenapa dibuang patchnya ke bawah Oke ini si Yeva Si Yeva ini juga kena entitas virus solver itu tadi Makanya dia bisa pake solver kan Lah Tapi kenapa dia Kenapa si Nori udah kelanjur mengeluarkan kemampuan nul itu tadi Sama seperti miliknya si Uzi Kemampuan lubang cacing Atau kemampuan Kemampuan black hole Wah parah sih Ayo berubah Diputus tuh Nah diputus Oke tangannya diputus Dibuang ke bawah Aduh Jadi mereka berdua itu sebenernya sahabat Loh Oh Lubang hitam itu tadi tetap bekerja Dan meledak Oh ini alasannya Kenapa kok bumi meledak Dan para manusia pada Oh ralat kok bumi sih Maksudnya planet yang ditinggali oleh para robot pekerja Dan juga manusia untuk meneliti sumber daya itu loh temen-temen Jadi itu tadi bukan bumi ralat ya Oke Bangun-bangun aku udah di permukaan Oh Aku berantakan Punya anak Terus sisanya ya Begitu deh Tunggu dulu Jangan-jangan Ini Ini Nori ibunya si Uzi lagi Iya woy Ini matanya juga ungu Sama kayak si Uzi Oh jadi setelah Kondisi meledak yang ada di Masa lalu Otaknya si Nori ini kayaknya Tercerai berai gitu Terus dikumpulkan Dan dimasukkan ke dalam Karakter kecil ini temen-temen Jadi ini ibunya Nori masih hidup Cuma bukan di dalam tubuh robot dewasa Melainkan kayak semacam robot aneh Kecil gini loh Berhenti enggak Dan sekarang solver itu balik Buat ngeluarin misinya Terus siapa kosnya Mungkin Uzi Oke Dan yang matanya merah Tau anak kayak Eva kan Anak yang tadi nyoba makan kita Oke Ini si Uzi udah mulai tau Sama apa yang terjadi dengan ibunya Ya ampun Ternyata faktanya kayak gini temen-temen Apa yang terjadi lagi nih Eh apaan tuh Itu si doll Si doll jadi zombie Dia masih hidup Ya mati dong Waduh kasian banget si doll Loh kok kayak Tercabi-cabi gitu gak sih Kayak digigit gitu Loh terus juga Ini dia udah mulai kayak Jadi manusia gitu loh Bukan manusia ya Kayak jadi makhluk hidup gitu loh Kayak strukturnya tuh Jadi kayak ada tulang rusuknya gitu Di dadanya Ya ampun Nah itu dia Nah itu dia Iya iya Untung aja ya ini si Nori ibunya Uzi berhasil memperoleh Pets berbentuk salib ini Untuk dapat menyelamatkan si Uzi temen-temen Uzi bakal bingung kalau aku bilang Waduh Bilang aku hidup Mati Ternyata si Nori ini sama-sama sunderenya ya Kayak si Uzi Maaf ibu Uzi Ya ampun Tapi aku gak mau ngerahsiain apa-apa lagi dari Uzi Bener Meski sepahit apapun itu Bener itu And Aku ini bukan ibu Terus Aku udah bikin hidupnya berantakan Oh Macuin planet Bikin kalian terdampar kesini Kayaknya ini ibunya si Uzi Si Nori ini tuh Dia kayak merasa bersalah gitu loh Sama si anaknya Uzi Karena kan selama anaknya hidup kan Dia gak bisa Maksudnya gak ikut-ikut membesarkan si Uzi kan Yang besarin si Uzi kan cuma si Dormen Bapaknya Udah buruk Janji gak? Oke Tapi aku udah gak mau ngerasain apa-apa lagi dari Uzi Oke Iya janji Buat nunggu tante ngasih tau langsung ke dia Bodo amat Ini beri banget sama Uzi Oke Tadi dia Tunggu Bukan aku yang bikin dong kayak gitu Sumpah bukan aku Oke ini kayaknya ya Kayaknya ya temen-temen ya Ini si Tessa ini Dia udah mulai mau membunuh si Uzi Biar virus salver yang ada di dalam tubuh Uzi itu Gak menjangkit robot-robot lainnya Dan menguasai alam semesta Mumpung gak ada si N Makanya langsung aja dibunuh sama Tessa Oke Tuh dipotong dong sayapnya Aduh Pas di kornya lagi di jantung Oke Terus Tuh kan jadi sebenernya si Tessa itu sebenernya Tau kalau Uzi itu bisa disembuhkan Dengan pet salib itu Tapi dia tuh kayak menyembunyikannya dari N Karena si Tessa itu menganggap Mending langsung dibunuh aja Lebih mudah daripada disembuhkan segala Oke Unyuk deh Terus Tau kenapa kamu tetap hidup N Aduh Dibunuh dong Kepalanya dipenggal Ya ampun N Itu kan majikanmu waktu dulu masih ada di bumi Ya ampun Tuh liat tuh Ih merinding banget Beneran ada darahnya Itu darahnya si Tessa Abis dipenggal woy Ih merinding banget Astaga Aduh Nyeri Nyeri banget Oke Si N kayak malah terengah-engah gitu loh Karena dia kayak Aduh udah Udah kebanjiran fakta kali ya Capek Iya Apa itu ngebantu Nih 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 lia nih Aku butuh kamu Buat nyari tau Dan nyelesain ini semua Oke ayo berulan ditancepin ke Uzi Biar Uzi cepet sembuh N Ah N ini lama banget sih Eh Loh 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 Dihancurin patchnya Uzi Kamu manis banget Kaka Oh my god Si Uzi udah dalam mode Sayangnya tugasmu udah selesai Dalam mode entitas server guys Bekapan mu Pasti maafin aku Dunia mu rinding banget gak sih Aduh Uh Itu pig ass Wih diselamatin dong sama tante Sama mamanya Uzi Mama Nori Oke Nuri Kamu mati Kamu di hukum Oke 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 Uzi ini bener-bener Kayaknya ini jadi server terakhir gak sih Yang ada di dalam tubuhnya si Uzi Ini kita harus beneran harus kalahkan si Uzi Bisa kayak ngalahkan tapi tanpa harus bunuh Uzi gitu loh Kasian banget si Uzi Pertarungan ini terus berlanjut dong Gila keren banget Temen-temen setuju gak sih Kalau selanjutnya El Prana bikin Teori mengenai Marder Duns Episode ke-8 Kalau kamu suka Komen lanjut bang Nanti El Prana akan bikinkan videonya Wah keren banget Uh Oke Oke dihajar Sama Sama Nori Oke Eh Dia mah mengeluarkan kemampuan covernya Wih Kenampuan lubang hitam Gila keren banget Uzi udah bisa melakukan hal itu temen-temen Waduh Merinding banget Gila 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 Seru amat sih Oke Terus Wow Bisa nembak lubang hitam juga Black hole energy temen-temen Bisa gak Bisa gak tuh kena tuh Pasti gak rela Pasti gak rela si N Gak rela Uzi mati Tuh kan diselamatin Jadinya N yang kena Tapi Kejadian ini Yes Bisa menyadarkan si Uzi Ayo Uzi segera sadar Oke Waduh Kasian banget Nori Mau dibunuh Sama anaknya sendiri Anaknya kerasukan Sama Absolute solver Aduh Kasian banget Tante Nori Tante Nori Aku bilang Kalau aku dan Uzi Oke apaan Aku dan Uzi apa Hang out together Akhirnya si N mengakui Ke tantenya Kalau dia tuh Sama Uzi pacaran Ya ampun Love love dog Hal itu yang udah Ngebunuh Ibumu Ya 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 Jadi yang ngebunuh si ibunya Uzi itu kan Murder Drones Bisa bisanya Anaknya ini malah pacaran Sama Murder Drones Temen-temen Oke Kakak abis Aku gak Hei Kamu gak berhak ngelarang aku Oke gak berhak ngelarang aku katanya Terus Dilep Ya ampun Jangan ngomongin ini lagi Dia malu Dia ngomongin ini Apa Itu ibunya Mereka berdua pelukan sambil nangis Ya ampun Apaan nih Mereka lagi pacaran Jangan diganggu Ini kepalanya Tessa gak sih Loh 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 Kepalanya Tessa Tubuhnya Tessa hidup Wih Sebenernya Tessa Kamu apaan sih Dia malu apa sebenernya Oke Dilepas itu Masker Eko masker apa Helmnya si Tessa Helm astronotnya Sebentar Sebentar Vila Satku gak enak guys Jangan-jangan Sosa virus Entitas Solver ini Dia sudah bisa mulai Tidak hanya Merasuki tubuh robot Tapi juga bisa mulai Merasuki tubuh manusia Gila sih Entitas ini tuh Jadi semakin berkembang gitu loh Kayak bermutasi Semakin pintar Astaga teman-teman Kita lihat ya Tuh kan beneran Itu si Tessa Itu si Tessa yang dirasuki Sama 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 entitas Solver itu Itu tubuh manusia guys Tuh liat tangannya Mending banget gak sih Itu manusia Beneran si Tessanya Udah mati Di dalam situ tuh Bukan Tessa Api Solver Aduh aku Jadi gak sabar Sama episode berikutnya Kalau kamu punya teori lain Kamu tulis di kolom komentar ya Sebenernya sih Oke Wow Dia berevolusi Meledak Atau apaan tuh Oh my god Dia kayak mau meledakkan Pelanan itu Oke ini si J Oke si J ini nunggu si Tessa Karena kan katanya Dia mau Pendari pelanan itu Tinggal bilang aja Loh Apaan Weh Ditabrak sama Skoba Ngaka abis Lah Kuncinya jatoh guys Ya Jatoh ke bawah lagi Kalian ini siapa ya Duh Eh itu temen-temennya Si Uzi Dengan senjata baru mereka Mereka akan membantu Timnya Uzi Temen-temen Oke Balik lagi ke dalam Entitasnya semakin Semakin kuat dan besar Udah jadi kayak monster Gila ya Ini kan awal mulanya Kan AI kan Tapi bisa jadi virus Yang berbahaya Kayak gini nih Si Entitas Solver Loh itu kuncinya kan Semuanya Oke Oke Si Uzi Menyelamatkan si Ent Si Ent Tadi juga Melihat Uzi Melihat kuncinya tadi Jatoh Jangan-jangan Uzi meminta Ent Sama murder drone Selainnya Untuk kabur Dari planet ini Oke Dia mengorbankan diri Itu kuncinya Dikasih ke Ent Tuh kan Bener kan Terus Cepet pergi En Aduh En didorong keluar Kasian banget Si Uzi Oke Aduh kasian banget Si Nasinya Uzi Oke Kenapa black screen Ada apa Ada apa nih Loh Dimana nih Kok kayak gak ada gravitasi Luar angkasa kah Hah Eh Ada di luar angkasa Si Uzi Waaah Planennya Hancur Ya ampun Episode berikutnya nih Bakalan keren banget nih Kayaknya nih Makasih ya udah nemenin El pernah nonton Temen-temen Kita tunggu lagi Episode ke delapan Oke deh Sampai jumpa